Intro Aris Kibilar sudah mengembalikan uang Doni Selmanan ke Bares Krimpolri pada hari Selasa namun dirinya hanya menyerahkan uang Rp10 juta ke penyidik direkturat tindak pidana saiber padahal sebelumnya Aris Kibilar mengeku menerima uang Rp20 juta dari Doni Selmanan lantas kemana Rp10 juta sisanya disinggung tentang hal itu Aris Kibilar tidak memberi jawaban pasti saat itu saya sebenarnya antara yakin dan tidak yakin kata dia namun dalam lanjutannya Aris Kibilar mengatakan besaran jumlah uang Rp10 juta didapatkan dari keterangan Doni Selmanan sendiri Kami tidak mungkin mengada-ngada ujar suami Lesti Kejora tersebut Aris Kibilar lewat kuasa hukumnya Sandi Arifin juga memastikan sudah mengembalikan seluruh uang Doni Selmanan yang pernah dia dapatkan Kami sudah kooperatif ucap Sandi Arifin Sebagai mana diketahui Aris Kibilar diduga ikut menerima aliran dana hasil kegiatan binari option yang dilakukan Doni Selmanan Dugaan muncul usai Doni Selmanan diketahui memberikan amplop tebal berisi uang ke Aris Kibilar dan Lesti di hari pernikahan mereka pada 19 Agustus 2021 lalu Sebelumnya Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri sudah memanggil Aris Kibilar Atta Hanilintar, Reza Arab dan Arif Muhammad untuk dimintai keterangan terkait dugaan menerima aliran dana dari Doni Selmanan Penyebaran aset Doni Selmanan dilacak usai ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Maret 2022 atas dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang lewat praktek binari option Begitulah informasinya